Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun 2022, Ketua Bayangkari Polda Gorontalo dan jajaran menggelar bakti sosial berupa pengobatan masal yang dilakukan di Desa Botubarani, Kecabatan Kabila Bone, Kabupaten Bonebolalu. Hari Gerak Bayangkari ke-70 tahun 2022, diperingati jajaran pengurus Bayangkari Polda Gorontalo dengan menggelar bakti sosial di Desa Botubarani, Kecabatan Kabila Bone, Kabupaten Bonebolalu. Bakti sosial ini mendapat respon positif dari warga setempat. Hal tersebut terlihat dari antusias warga yang datang ke lokasi pengobatan. Selain mendapat pelayanan kesehatan secara gratis, warga yang datang ke lokasi juga diberikan bantuan paket sembako. Kepedulian kepada warga juga ditunjukkan Ketua Bayangkari Luri Helmi Santika kepada warga yang berada di pesisir Pantai Botubarani dengan mendatangi warga sambil memberikan bantuan dan bingkisan. Melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan pemberian bantuan sembako, paket anak sekolah, dan makanan tambahan untuk anak stunting. Juga kegiatan bakti lingkungan dengan peduli terhadap lingkungan di sekitar pesisir Pantai Desa Botubarani. Sementara itu, Wakil Bupati Bonebolango, Merlan Uloli, menyatakan apresiasi kepada Bayangkari Polda Gorontalo yang telah menggelar kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap warga. Jadi program ini sangat-sangat membantu program kami dari pemerintah daerah. Sehingga itu kami bisa berterima kasih Ibu Ketua Bayangkari Polda Gorontalo berserta Pak Apolda dan semua jejakannya. Dan nanti di akhir ini Ibu Bayangkari ini juga akan ikut membersihkan pantai. Jadi memang mereka ini hadir di sini bukan hanya membantu, memberikan pantai, tetapi juga ikut membersihkan lingkungan. Kegiatan HKGB ke-70 tahun 2022 ini pun juga dihadiri Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santiga bersama sejumlah pejabat utama Polda Gorontalo.